selamat menikmati ini warnanya bermacam-macam ada yang ungu tua ini ungu muda dan bahkan ada yang warnanya merah putih dan ini di tempat mama E kebetulan yang sedang berbunga yang berwarna ungu muda sahabat mama E agar tanaman anggrek kita tumbuh dengan subur ini kita lihat mama E tanam di pas bunga seperti ini ini hanya menggunakan media tanam ini yang sering mama E sebut yaitu cacahan sabut kelapa yang sudah siap pakai tentunya kita campur dengan tanah bagus dengan tanah kompos yang kita beri pupuk kompos ataupun dengan cacahan pakis juga bagus sahabat mama E ini adalah anggrek yang rajin berbunga agar selalu rajin berbunga tentunya perawatannya pun harus tepat disini jika ada yang daunnya mengering seperti ini sebaiknya kita potong kita potong kita potong agar tidak terlihat jelek dan anggrek kita tampak begitu subur ini harus rajin kita bersihkan dari yang sudah mengering ini batang-batang yang habis berbunga itu sebaiknya kita buang kita rapihkan kita rajin bersihkan dan jangan lupa untuk pemupukan juga sebaiknya untuk anggrek tanah ini bisa satu minggu atau dua minggu sekali sahabat mama E kita lihat disini ini yang berwarna ungu tua ini pun rajin berbunga ini mama E suka sekali warnanya ungu tua dan bergerombol disini ada yang berwarna ungu muda juga bergerombol ini adalah jenis anggrek tanah sepatu glotis dan ini warnanya putih ini juga anggrek tanah kalate ini warnanya putih pekat dan di bagian lidahnya ada warna kuning ini sangat cantik ini pun bunganya awet anggrek kalate ini cukup lumayan awet karena memang batang bunganya cukup panjang sahabat mama E disini tumbuh subur ini juga ada anggrek payus yang juga rajin berbunga kita lihat sahabat mama E ini juga anggrek yang rajin berbunga di tempat mama E tumbuh subur kita hanya menggunakan pupuk kompos bahkan jika kita bisa membuat pupuk organik cair itu sangat baik sekali sahabat mama E ini kita lihat sangat cantik sekali ini oncidium americana dan ini sangat awet ini hanya membutuhkan perawatan yang cukup sederhana dan ini panda yang sedang kenop ini pun sudah hampir mekar dan sangat cantik sekali sahabat mama E untuk perawatan pastikan yang sudah jelek seperti ini daunnya yang sudah tidak cantik kita bersihkan ini batang yang sudah habis berbunga kita bersihkan seperti ini agar anggrek kita rajin berbunga sahabat mama E mudah sekali untuk perawatan anggrek dan tidak memerlukan biaya yang mahal yang penting kita dapat mengenali anggrek tanah kita seperti apa perawatannya sehingga nantinya anggrek kita dapat berbunga sangat cantik sekali oke semoga bermanfaat video mama E kali ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan video mama E yang terbaru oke semangat menanam salam lestari dan jangan lupa salam terbaru selamat menikmati selamat menikmati